Putri dari keratonan Surakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Wandan Sari, Kusmurtiah berbicara tentang hubungan antara Pati dan Kasultanan Mataram di masa silam. Menurutnya, Mataram tidak dapat dipisahkan dengan Pati, karena dalam sejarah awalnya memiliki hubungan kekerabatan. Wandan Sari menyebutkan, Raja Pertama Mataram Panembahan Senopati merupakan menantu dari Putri Penguasa Kadipaten Pati yakni Ki Penjawi. Saat ini, Makam Putri Penguasa Pati berada di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede Jogja dengan nama Kanjeng Ratu Pati. Bahkan, Wandan Sari juga menyebutkan jika mulai berdirinya Kerajaan Mataram tidak lepas dari peran Pati, terutama dari Ki Penjawi. Bersama dengan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani, Ki Penjawi disebut punya konstribusi besar dalam merintis Kerajaan Mataram jelang keruntuhan Kesultanan Pajang yang didirikan Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir. Karena hubungan sejarah tersebut, Gusti Kanjeng Ratu Wandan Sari hingga saat ini kerap menghadiri berbagai kegiatan haul makam tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan Mataram. Salah satunya, Ki Ageng Rang ditambak Romo sebagai leluhurnya Raja-Raja Mataram. Ki Begus Kuncung dan Syekh Jangkung di Kayen, Sunan Prawoto di Sukolilo, Pangeran Penawo dan sebagainya. Di putrinya Ki Penjawi itu makamnya ada di jadi satu kompleks di Kutogede, di sana juga Kanjeng Ratu Pati namanya. Karena memang pada waktu utusan dari Kutogede, awal dari Pajang, itu bertiga ini kan satu perguruan. Ki Ageng Kumanan, Ki Ageng Juru Martani dan Ki Ageng Porto Kik Penjawi ini. itu jadi setelah bisa mengalahkan Haryo Penangsang itu untuk diberi hadiah Nah untuk yang penjawi karena itu lagi dipersilahkan ke Pati untuk Kabupaten Pati yang sudah terjo yang sudah saya yang babat alas itu alas petau itu ya jadi Raja pertama anaknya jadi itu yang nyambung dengan kita dan kita tidak pernah bisa memisahkan karena memang awalnya Mataram itu ada gunanya dan lainnya juga dari Parti